Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam, selamat datang di forum kebebasan, ini adalah acara diskusi rutin per dua minggu yang kami lakukan setiap bulannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang ke teman-teman, terima kasih banyak sebelumnya untuk Mas Akim Darmawan untuk kesediaannya di tembak. Mas Akim ini adalah sahabat saya sejak SMA, dan saya senang berteman dengan banyak teman-teman yang baik, menyenangkan, dan Alpha juga, kualitasnya Alpha. Nah, di sini juga ada teman-teman yang sudah hadir, terima kasih banyak untuk kehadirannya. Mungkin untuk yang belum mengenal suara kebebasan, kami adalah portal yang menyuarakan gagasan libertarianisme di Indonesia, yang pada intinya kita meng-highlight soal pentingnya hak kepemilikan, penegakan hukum, kebebasan individu, termasuk free choice yang akan kita bahas di sini, dan tentu juga adalah ekonomi pasar yang terbuka. Untuk informasi lebih lanjut mengenai suara kebebasan, bisa dicek di suarakebebasan.it, dan nanti akan ada rekaman juga dari forecast malam ini yang bisa dicek di kanal Youtube kami. Kami juga ada di Instagram, ada di Line, di Twitter, dan Facebook page. Jadi, selain ada model diskusi seperti ini, kami juga ada publikasi yang rutin kami munculkan di portal kami, di suarakebebasan.id, ada juga review film, pesensi buku, artikel opini, atau sindikasi artikel, dan lainnya. Dan semangatnya adalah menyuarakan gagasan kebebasan. Seperti apa, ya makanya kenalan dulu, rajin-rajin ikutin acara kita dan follow akun sosial media kita. Dan terima kasih banyak teman-teman yang sudah ada di sini. Saya tidak berpanjang-panjang, akan ada juga live tweet-nya, ada threads-nya nanti di akun Twitter, at bebas.id. Saya langsung serahkan ke Haikal Kurniawan untuk memandu acara ini. Selamat berdiskusi, salam kebebasan. Oke, STS. Oke, selamat malam. Teman-teman, terima kasih banyak. Sudah bersedia melakukan waktunya di diskusi setel ini. Terima kasih juga khususnya ke Mas Hakim, yang sudah bersedia, Mas. Nanti ganggu nih, malam Sabtunya, untuk diskusi bareng bersama suara kebebasan dan juga teman-teman. Nah, untuk tema diskusi kita kali ini, kita akan membahas mengenai pro-kontra dari vaksin mandiri. Nah, mungkin kalau teman-teman di sini, Bapak-Ibu, kakak-kakak yang suka mengikuti berita tentang vaksin, mungkin pernah membaca artikel atau berita mengenai vaksin mandiri. Apakah penganyediaan atau pengadaan serta distribusi vaksin ini kita serahkan seluruhnya kepada pemerintah, kepada negara, negara yang membiayai semuanya, mengatur semuanya, atau kita juga memberikan kesempatan untuk private actor, seperti perusahaan dan juga organisasi non-pemerintah lainnya, diberikan kesempatan juga untuk membeli dan menyalurkan vaksin ini. Nah, ini ada yang pro, ada yang kontra. Nah, kita akan membahas tema itu dengan Mas Hakim. Beliau adalah seorang praktisi kesehatan dan gizi masyarakat. Dan ya, mungkin tanpa panjang lebar, kalau sudah masuk jam 7.20, akan saya persilahkan kepada Mas Hakim untuk memamparkan materinya. Di persilahkan Mas Hakim. Oke, terima kasih Mas Saikal. Aduh, memamparkan materi. Enggak, ini sekedar sharing saja mungkin ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hakim Darmawan. Saat ini memang saya banyak membantu pemerintah terkait dengan kegiatan kesehatan masyarakat. Jadi, tadi seperti yang sebelumnya dijelaskan sama Mbak Dinda, kebetulan saya sama Dinda memang teman akrab sejak SMA. Dan senang sekali, ini merupakan satu kehormatan bisa sharing sama teman-teman semua, Bapak Ibu di sini terkait dengan topik tadi, pro-contra vaksin. Jadi, mungkin untuk brief saja, apa namanya, background saya. Saya memulai karir saya sebagai pekerja sosial, humanitarian worker waktu itu di sebuah NGO di Jakarta, dan banyak sekali memang berkecimpung di masalah kesehatan ibu dan anak. Dan di situ saya mulai jatuh cinta bahwa ternyata bersama dengan masyarakat mengatasi masalah mereka itu sesuatu hal yang menyenangkan. Dan akhirnya saya end up kurang lebih ada di NGO itu hampir lebih dari 10 tahun. Lalu saya mulai merambah ke lembaga UN untuk melihat juga bagaimana UN Nation melakukan kegiatan-kegiatan terkait dengan bantuan kemanusiaan. Dan akhirnya saya masuk ke lembaga kementerian di Bapenas waktu itu untuk melihat bagaimana kita bisa mempercepat kondisi kesehatan masyarakat di Indonesia. Fokusnya kepada ibu dan anak. Lalu saat ini saya membantu kementerian kesehatan sesuai dengan background saya di public health dan juga masalah komunikasi publik, perubahan perilaku. Jadi saya banyak membantu dan bekerja sama sebenarnya dengan teman-teman di bagian promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat di kementerian kesehatan. Jadi itu sekedar brief saja perjalanan karir saya dan kenapa akhirnya saya jatuh cinta untuk bekerja sama dan berkecimpung dengan masyarakat dari situ. Dan saat ini sesuai dengan topik, saya diminta untuk sebenarnya apa sih pro dan kontra dari sebuah vaksin yang sekarang lagi naik daun. Mungkin hal yang pertama perlu ditegaskan di sini adalah yang juga perlu di-highlight oleh banyak orang. Karena banyak sekali akhirnya menjadi pesannya keliru bahwa vaksin dianggap adalah senjata ampuh. Jadi setelah dapat vaksin dianggapnya, oh yaudah berarti kita akan aman. Padahal orang lupa vaksin itu hanyalah salah satu istiar, salah satu bentuk yang bisa kita lakukan untuk menurunkan kejadian penularan si COVID ini sendiri. Jadi sekali lagi yang perlu di-highlight adalah vaksin itu bukan solusi ajaib. Dia hanyalah salah satu yang akan kita lakukan tadi untuk menurunkan persebaran. Jadi mungkin Bapak, Ibu, teman-teman di sini juga tahu vaksin itu sendiri kan enggak tiba-tiba disuntik besoknya langsung kebal. Jadi akan ada waktu yang diperlukan bagi tubuh untuk membuat antibody. Jadi jangan sampai salah setelah divaksin boleh melepas masker, boleh berkumpul, boleh berjalan kemana-mana. Dan itu yang harus kita balikin lagi kepada masyarakat, jangan sampai pesannya menjadi salah. Lalu terkait dengan pro-contra ini sendiri. Kalau saya secara personal, saya termasuk orang yang justru melihat ini adalah etikat baik. Kalau ada pihak lain di luar pemerintah yang mau membantu pemerintah untuk melakukan vaksinasi di Indonesia. Karena sebenarnya saya bisa melihat ada beberapa aspek yang bisa kita ambil benefitnya dari bagaimana hadirnya orang luar dari pemerintah untuk bisa membantu pemerintah dalam melakukan vaksinasi. Pertama kita ingat bahwa Indonesia itu gede banget. Negaranya sangat luas. Dari mulai Aceh sampai ke Papua di Marokya sana itu luas sekali. Dan kalaupun itu mau dibebankan hanya kepada pemerintah, itu sangat tidak masuk akal. Apalagi dalam waktu dekat. Jadi salah satu keuntungan yang diambil adalah bagaimana kita bisa reaching out ke seluruh tempat di Indonesia. Akan mempercepat untuk bisa reaching out. Dan ini juga akan mengurangi beban pemerintah. Baik dari sisi resources, sumber daya manusianya, maupun juga dari sisi financing. Karena sekali lagi, biaya yang dibutuhkan untuk vaksin ini tidak sedikit. Jadi karena membeli vaksin itu bukan cuma vaksinnya saja, tapi harus dipersiapkan tadi. Bagaimana suplai, rantai suplainya, bagaimana itu dipastikan tidak akan rusak sampai dikirim dari Jakarta, misalnya sampai ke Papua sana, itu kan juga semuanya adalah kos. Nah kalau memang ternyata ada pihak lain, terutama swasta yang ingin membantu, ini merupakan salah satu langkah yang sebenarnya kita apresi. Lalu kita juga bisa melihat bahwa ternyata ada peran serta aktif dari aktor-aktor di luar pemerintah. Jadi bahwa ini dirasakan menjadi masalah bersama, yang sifatnya sudah emergensi, dan everyone can take part untuk bisa berkontribusi secara positif. Lalu kalau idenya Pak Budi sebagai man-case kan dia maunya kita bisa 70% untuk bisa mendapatkan third immunity. Nah lagi-lagi dengan adanya pihak swasta, ini bisa lebih cepat kita dapatkan. Lalu tentunya kalau dari sisi pengusaha, ini pun menjadi benefit buat mereka. Karena dengan dia membantu pemerintah untuk memvaksin, terutama mungkin fokus ke karyawannya mereka, ke buruh-buruhnya mereka yang ada di pabrik misalnya, itu juga bisa memberikan kepercayaan diri kepada company ini untuk bisa mulai bergerak kembali. Karena pandemi ini sudah cukup lama terjadi dari Maret sampai sekarang, ya teman-teman tahu, Bapak Ibu tahu sudah banyak orang yang kehilangan pekerjaan, banyak orang yang akhirnya menjadi kesulitan. Nah dengan adanya private ini, itu juga membantu proses, membantu vaksin dalam pengadaan dan juga pendistribusian ini menjadi baik. Dan tentunya benefit yang lain juga buat company-nya adalah it's about good name. dia memiliki portfolio yang baik, yang positif kepada masyarakat dan juga tentunya kepada pemerintah Indonesia. Jadi itu mungkin beberapa benefit yang bisa didapat. Tapi jangan lupa juga, jadi sebenarnya terlalu akan ada sisi downside-nya dari keuntungan yang bisa didapat. Sementara kalau kita lihat dari RI 1, dari Pak Jokowi dan juga Pak Budi kan sudah membuka keran ini. Mereka mencoba mengapresiate, seperti baru berita kemarin, saya baca, sudah banyak konglomerat yang telepon, baik ke Pak Budi maupun kepada Pak Jokowi untuk memberikan kontribusinya. Kita bisa kok beli, karena mereka memang punya uang cukup banyak, punya dana cukup banyak untuk bisa membeli itu. Dan ini harus kita apresiate. Nah, Pak Budi, Pak Jokowi juga sudah membuka keran itu. Tapi tentunya ini tidak semata-mata mudah dilakukan, karena memang perlu ada aturan. Dan aturan-aturan ini harus disertakan, harus dikembangkan oleh pemerintah tentunya untuk mengatur bagaimana peran swasta, peran private sector untuk membantu proses vaksinasi di Indonesia. Karena akan banyak sekali ada isu terkait dengan peran swasta. Ya mungkin Bapak, Ibu, atau teman-teman sudah pernah mendengar masalah tentang inequity. Nanti jangan-jangan yang dapat vaksin cuma golongan tertentu, hanya orang-orang kaya, hanya orang-orang yang punya duit. Nah, ini kan harus dipastikan tidak terjadi. Lalu yang berikutnya adalah tadi, monopoli. Ini nanti jadi hanya dikuasai oleh kelompok-kelompok dan golongan tertentu. Nah, tentunya pemerintah juga harus kita memastikan itu tidak terjadi. Yang paling penting juga adalah yang harus kita lihat masalah diakses vaksinnya itu, availability of vaksinnya itu sendiri. Jadi, kita tahu masih ada vaksinnya masih terbatas. Jadi, bagaimana vaksin yang terbatas ini bisa dibagi secara adil, secara proporsional, mana yang akan dilakukan oleh pemerintah, mana yang akan dilakukan oleh tiap private. Nah, ini tentunya harus ada aturan yang jelas. Jadi, jangan sampai vaksinnya udahlah sedikit, terus jadi rebutan. Karena ini juga menjadi bahaya, apalagi kalau kita berpikir secara ekonomi, orang yang punya duitnya lebih banyak, dia bisa dapat itu, dan dia bisa membeli dengan harga tinggi. Nah, makanya harus diatur oleh pemerintah. Bagaimana swasta bisa melakukan pengadaan, pembelian, tentunya dengan sesuai perizinan yang ada di dalam pemerintah itu sendiri. Jadi, jangan sampai kebablasan. Ya, mungkin kasus yang contoh menarik pada saat awal-awal COVID terjadi adalah masalah harga tes, bahkan harga tes PCR, rapid test saja beda-beda. Ada yang mahal, tiba-tiba mahal banget. Ada pula yang juga tidak terlalu mahal. Akhirnya kan pemerintah melihat itu, akhirnya diaturlah. Supaya ini juga menjadi, tidak menjadi beban kepada masyarakat. Walaupun juga banyak orang kan bilang, ya sebenarnya harusnya tes itu digratiskan oleh pemerintah. Tapi, lagi-lagi, ini bukan masalah spring-nya. Karena kadang-kadang sesuatu yang free itu juga bisa jadi dimanipulasi. Akhirnya jadi dimanfaatkan secara berlebihan. Sebenarnya, itu yang harus dipikirkan oleh pemerintah. Berikutnya adalah tentang waktu pelaksanaannya. Karena pemerintah sendiri kan sudah mengatur ada beberapa periode. Periode satu dari Januari ke April, periode 2 April, dari April sampai dengan Maret 2002. Nah, di mana nanti pihak swasta bisa masuk. Jadi, juga harus dipastikan bagaimana waktu pelaksanaannya juga bisa sinkronis dengan apa yang sudah direncanakan oleh pemerintah. Jadi, juga tadi jangan sampai pemerintah duluan, tapi ini belakangan. Karena tadi akhirnya tidak bisa mencapai 70% secara cepat. Dan ini akhirnya malah bulat-balik efeknya. Lalu, terkait dengan biaya. Kalau misal swasta mau membeli, apakah juga nanti pada saat dia memberikan kepada karyawannya atau staffnya di kantornya itu diberikan biaya. Dari pembicaraan Pak Budi dan Pak Jokowi yang kemarin ada di Tempo itu adalah memang pemerintah suggest-nya adalah itu diberikan secara gratis kepada karyawan ataupun kepada buruh. Jadi, tidak dibebankan kepada orang yang mau divaksin. Jadi, memang tentunya ini akan menjadi hitung-hitungan juga buat sorry, buat para pihak swasta atau perusahaan untuk dalam pengadaan vaksinnya. Karena tidak hanya nanti cost yang keluar tidak hanya dari sisi pembelian tapi juga bagaimana ini didistribusikan dan ini sampai disuntikan kepada karyawannya atau staff yang ada di masing-masing perusahaan. Lalu, yang tak kalah penting ini juga masalah yang sangat agak agak kacau di Indonesia adalah terkait dengan data. Jadi, kenapa saya ngomong kacau? Karena just to be bluntly aja gitu. Emang permasalahan data di Indonesia ini sangat krusial dan sangat banyak isunya. Jadi, kalaupun memang nanti keran-keran oleh pihak swasta itu dibuka harus dipastikan menggunakan satu data pelaporan. Karena yang mungkin Bapak dan Ibu teman-teman semua tahu di sini sekarang kan semua orang yang mendapatkan vaksin akan diberikan SMS kan. Mereka akan mendapatkan SMS mereka harus registrasi ulang itu sudah tercatat by name, by address. Karena nanti setiap orang akan dapat satu kode khusus dan mendapatkan paspor tadi. Nah, pada saat nanti pihak swasta mau melakukan itu mereka pun harus melakukan sistem yang sama supaya kita bisa men-track siapa saja yang sudah mendapatkan vaksin. Dan siapa juga nanti yang misalnya mendapatkan kalau terjadi efek samping. Itu kan semua harus dilaporkan. Jadi, perhatian dari sistem satu data pelaporan ini pun juga harus disikirkan. Makanya yang saya pahami saat ini memang Pak Budi dengan timnya sedang bekerja keras menggodok bagaimana pihak swasta bisa berperan serta dalam vaksin. karena lucunya kalau kita lihat bukan lucunya menariknya kejadian pihak swasta untuk membantu pemerintah di dalam vaksinasi ini hanya terjadi baru terjadi di Indonesia. Kalau kita compare ke negara lain sebenarnya wacana ini hampir kita bisa bilang tidak ada. Semuanya coverage 100% oleh pemerintah. Ya mungkin ini balik lagi kalau kita melihat dari kondisi mungkin negara-negara itu tidak sebesar dan tidak se-complicated Indonesia. Oleh karena itu kenapa peran swasta di Indonesia ini menjadi diangkat untuk bisa membantu pemerintah di dalam memberikan akses kepada vaksin dan juga pendistribusian vaksin. Dua hari yang lalu sempat kita juga diskusi terkait dengan bagaimana peran saya boleh menyebut nama perusahaan bagaimana Unilever akan membantu dalam proses distribusinya. Jadi kalau saya lihat memang penanganian ini harus dilakukan secara out of the box dan Pak Budi dengan kapasitasnya beliau beliau bisa networking ke banyak company private company mungkin juga karena latar belakangnya beliau dan itu bisa dilakukan. Jadi menurut kami itu hal yang baik Unilever dengan ice cream tentunya dia sudah punya cold storage mereka punya sistem distribusi yang menggunakan pendingin sementara kita memang membutuhkan hal tersebut untuk vaksin jadi bagaimana itu bisa dititipkan ke dalam rantai pasoknya Unilever dan itu hal yang menarik sebenarnya karena lagi-lagi untuk menjangkau Indonesia yang begitu luas tentunya butuh banyak peran serta dari masyarakat di luar dari pemerintah itu sendiri jadi kemarin kita kepikiran eh pas buka ice cream Magnum eh sampingnya ada vaksin jadi sesuatu yang sebenarnya bisa dilakukan it's doable dan dan ternyata swasta pun sangat willing untuk membantu pemerintah terkait dengan itu walaupun memang lagi-lagi akan ada suara-suara tentu di balik itu gitu misalnya suara-suara yang tetap mempertanyakan gitu misalnya gini apa gak ada hidden agenda dari pihak-pihak swasta gitu kalau saya personally saya akan bilang it's always hidden agenda gitu maksudnya kita memahami pihak swasta adalah private oriented dan gak salah mereka melakukan itu buat saya gitu karena memang dari profit itulah mereka menghidupi karyawannya memutar roda usahanya gitu perusahaannya tapi yang harus kita pastikan adalah tidak ada hal-hal yang melanggar peraturan tidak ada hal-hal yang ada conflict of interest nah itu yang harus kita jaga gitu so far kalau memang ternyata kontribusi mereka positif dan itu bisa kita appreciate kenapa enggak gitu jadi itulah jadi itulah yang harus juga kita pastikan gitu nah mengingat kalau kita lihat lagi gitu setuai peraturan pemerintah kan sebenarnya ada tujuh vaksin yang akan diberikan di Indonesia selain Sinovac gitu kan ada beberapa ada ada apa Moderna ada apa namanya vaksin merah putih yang akan dikembangkan di Indonesia gitu ada sirop farm ada juga Pfizer gitu kan ada banyak sekali sebenarnya beberapa vaksin itu sebenarnya sudah disecure oleh pemerintah gitu kan dan memang kemarin pembicaraan diskusi wacana awalnya adalah private akan kemungkinan tidak akan menggunakan produk yang sama dengan apa yang sudah diberakukan oleh pemerintah gitu tapi ini juga masih sekedar wacana gitu apakah karena sebenarnya juga lagi-lagi ini melihat dari ketersediaan vaksin itu sendiri gitu jadi takutnya enggak jadi rebutan kalau itu menggunakan jenis vaksin yang sama jadi makanya akan diupayakan menggunakan jenis vaksin yang berbeda dan menariknya memang kan juga banyak lah mungkin Bapak Ibu juga tahu kemarin kan sempat ada yang viral gitu salah satu anggota DPR bilang ya harga vaksinnya kan berbeda-beda nanti jangan-jangan yang diberikan kepada masyarakat adalah vaksin yang paling murah sementara vaksin yang mahal diberikan kepada kelompok tertentu atau golongan tertentu gitu ya nah itu juga mungkin yang harus dijaga oleh pemerintah tapi kalau saya kembali melihatnya pembelian vaksin itu jangan dilihat dari sisi harganya aja gitu tapi ada banyak hal lain karena pada saat kita membeli vaksin kenapa lebih mahal karena dia terkait dengan bagaimana vaksin itu diberlakukan gitu bagaimana itu didistribusikan tentunya kalau dia menggunakan yang minus 80 derajat ya akan jual lebih mahal gitu jadi itu yang harus kita pikirkan juga gitu dan harus ada balancing antara efektivitas dan juga antara cost dari vaksin itu sendiri gitu nah tentunya ini juga saya rave disini begitu banyak masyarakat yang masih ragu tentang Sinovac ini gitu ya jadi ya bahkan saya punya lah beberapa saya punya banyak kenalan teman-teman nakes gitu ya yang juga beneran gak sih ini gak ada apakah benar ini gak ada efek sampingnya gitu apakah karena kan secara studi itu belum selesai gitu tapi yang saya lihat adalah bagaimana langkah pemerintah mencoba membuat kepercayaan publik kembali gitu ya kembali kepada Kementerian Kesehatan gitu mungkin sebelumnya kan tempat hilang lah peran Kementerian Kesehatan dalam memberikan informasi komunikasi yang baik kepada masyarakat tapi yang saya lihat dengan yang sekarang gitu ya beliau mencoba mengembalikan lagi kepercayaan publik gitu walaupun ya misalnya kayak kemarin harus disorot masalah Jokowi dikasih vaksin pertama dan segala macam sebenarnya untuk menunjukkan bahwa vaksin ini aman karena vaksin ini sudah jelas apa namanya halal nah kalau masalah efektifitas ini kembali ke masing-masing orang gitu ya apa emang gak bisa gak bisa makanya WHO kan hanya membatasi 50% gitu untuk vaksin ini dianggap bisa dipakai gitu karena ada reasonnya gitu jadi supaya apa kenapa gak 90% gak 80% jadi supaya ini juga bisa tetap dilakukan jadi yang kalau kita lihat harusnya adalah kembali ini adalah inisiatif ikhtiar ikhtiar dari pemerintah untuk juga apa ya melindungi warganya gitu jadi kita mencoba dari perspektif yang positif gitu untuk melindungi warganya agar masalah pandemi ini bisa terjadi dan semua sudah disiapkan baik pelaporan terkait dengan kalau ada efek samping dan segala macam itu sudah disediakan dan saya baru sekali ini melihat bagaimana sebuah kementerian ini sangat bergerak sangat bergeliat bahkan untuk telepon membicarakan konsultasi itu benar-benar dijalankan karena melihat bahwa ini adalah hal yang sangat penting jadi itu yang harus kita pikirkan lalu terkait juga kan masalahnya kalau saya menolak vaksin bagaimana kalau saya pribadi ini balik lagi ke zaman dulu mungkin sebelum kita ada imunitasi dasar di posyandu karena saya dulu backgroundnya di posyandu banyak main sama ibu kader banyak sekali bermain dengan anak-anak balita untuk memastikan ibu mau mengimunitasi anaknya saja butuh waktu dan itu butuh waktu tidak sebentar puluhan tahun sampai akhirnya mau melakukan itu dan selalu akan ada bagian-bagian golongan tertentu yang merasa ini hak saya untuk tidak memberikan imunisasi atau vaksin kepada anak saya sama halnya dengan kejadian sekarang ini juga merupakan hak saya kalau saya menolak vaksin tersebut jadi sebenarnya kalau saya secara pribadi saya tidak akan menyalahkan kelompok itu karena yang diperlukan adalah mengembalikan kepercayaan publik bahwa yang diberikan oleh pemerintah itu adalah hal yang baik di sisi lain sebagai warga negara sebagai orang awam pun sebenarnya kita juga punya kewajiban untuk juga membaca mencari tahu jadi karena kita sekarang ini kita sama-sama literasi di masyarakat kita itu masih kurang kemauan untuk membaca itu yang masih bisa dibilang rendah dan lebih mudah mencari berita-berita yang sifatnya short dan ternyata itu hoax dan itu bisa leading kemana-mana jadi memang kita juga punya kewajiban sebagai warga negara juga untuk mencoba seek out mencari informasi yang benar karena itu nanti akan menjadi inform decision kita pada saat kita menentukan ya saya mau divaksin oke atau saya memilih tidak divaksin nah untuk teman-teman yang tidak divaksin ini tentunya akan ada treatment lain dan sebenarnya balik lagi treatmentnya adalah treatment yang selama ini sudah dilakukan balik lagi ke 3M menggunakan masker menjaga jarak dan mencuci tangan dengan sabun sering mencuci tangan dengan sabun itu bisa menjadi salah satu option salah satu option kenapa orang bisa melakukan misalnya saya tidak mau divaksin dulu sekarang karena saya masih punya keraguan dengan vaksin yang diberikan oleh pemerintah dan saya pikir suara itu harus didengar bukan berarti dinafikan bahwa itu golongan-golongan yang tidak menurut maka harus diberikan sanksi buat saya pada level ini itu belum bisa dilakukan karena kembali balik lagi karena kita belum punya beberapa golongan terus itu belum punya kepercayaan itu dan sesuatu dimasukkan ke tubuh yang kita tidak tahu dan kita tidak paham itu kan juga menjadi sesuatu hal yang mungkin buat segolongan orang menakutkan jadi itu yang harus difahami jadi terkait dengan tadi kita sebagai hak asasi manusia saya ingat lagi kejadian dulu pada saat KB mulai dilakukan dan pemberian IUD jadi itu kalau tidak salah di tahun sekitar 80-an sekian awal-awal KB ada itu pun juga pemberian IUD kepada Ibu itu dilakukan dengan cara dipaksa bahkan ada tentara di sampingnya jadi Ibu-Ibu datang ke pusat kesehatan disuruh membuka kakinya dan dipasanglah alat alat KB tersebut dan itu sudah ada petugas baik itu polisi ataupun militer kita kan tidak perlu melakukan itu lagi untuk vaksin COVID karena buat saya itu bukan suatu hal yang perlu dicontoh dan perlu dilakukan lagi karena lagi-lagi setiap orang harus sadar dan diberikan inform konsen apa yang mereka lakukan dan sebenarnya pemberian Sinovac ini pun sudah diberikan rambu-rambu banyak mungkin Bapak Ibu juga tahu begitu banyak kriteria kalau yang kanser tidak boleh kalau yang sudah COVID tidak boleh kalau yang punya autoimun tidak boleh bahkan kalau yang tekanan darahnya saja tidak normal itu bisa terjadi penundaan atau memang tidak diberikan vaksin dan itu sebagai petugas kesehatan harus memberikan inform konsen itu kepada orang yang mau divaksin jadi lagi-lagi sebenarnya diberikan ruang kepada teman-teman yang sudah mendapatkan SMS untuk divaksin itu juga untuk memberikan suaranya jadi tidak semata-mata sudah dapat SMS silahkan registrasi langsung disuntik dan bahkan ada beberapa yang memilih juga tidak melakukan registrasi ulang walaupun pemerintah akan menyarankan tetap teman-teman itu ikut melakukan registrasi karena lagi-lagi ini adalah tujuannya adalah untuk menyelamatkan itu adalah mungkin beberapa bagian juga yang harus kita jadikan diskusi bersama terutama di dalam platform ini di suara kebebasan bahwa artinya orang diberikan pilihan diberikan pilihan bahwa oke saya ingin melakukan vaksin tertentu karena itu kesadaran dari saya sendiri untuk bisa melindungi diri saya sendiri melindungi keluarga dan juga melindungi masyarakat luar jadi kalau di sisi lain juga misalnya ada orang yang berteriak-teriak bahwa enggak itu melanggar HAM saya tadi saya bilang itu perlu didengar tapi juga dia jangan golongan itu juga tidak harus lupa bahwa pada saat dia tidak melakukan itu ada potensi dia juga melanggar asasi manusia yang lainnya karena ini terkait dengan masalah penyebaran sebuah virus jadi kalau ada satu aja yang tidak di dalam kelompok masyarakat tertentu tidak melakukan dan tidak tahap dan ini akhirnya akan menjadi sia-sia jadi inilah kebersamaan ini yang saya lihat sedang dibangun oleh negara ini dari sisi kepercayaan publik yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan dari sisi bagaimana RI1 mengambil leading di sini jadi supaya ini bisa menjadi ikhtiar bersama dan mungkin yang bisa menutup ini saya di sharing saya kepada Bapak dan Ibu semua adalah terkait bahwa ini bukan semata-mata tugas dan peran serta pemerintah jadi dalam kasus ini adalah ini menjadi tugas kita semua karena lagi-lagi sebesar apapun kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah upaya yang dilakukan dalam menghadirkan vaksin upaya yang dilakukan dalam membentuk komunikasi publik yang baik itu semua akan gagal kalau dari kita sendirinya juga tidak punya kesadaran bahwa ini adalah perjuangan kita bersama artinya kita sedang melawan virus ini kita sedang berperan dengan virus ini ya kita juga harus juga punya kontribusi seminimal mungkin tadi kembali lagi ke masalah 3M membiasakan itu membiasakan hal-hal tersebut menjadi sesuatu yang saya tidak mau menyebutnya saya termasuk yang relaktan menyebutnya sebagai new normal karena buat saya normal is normal nggak ada sesuatu yang new-nya jadi kalau memang ternyata cuci tangan buat saya bukan sesuatu hal yang new normal it's normal kita melakukan itu setiap saat terus apa namanya menjaga jarak mungkin buat sebagian orang di sini itu sesuatu yang baru tapi sebenarnya nggak juga kalau kita balik lagi ke culture Indonesia banyak hal-hal yang sebenarnya wisdom local wisdom yang juga sudah tahu bagaimana kita sebaiknya berjarak lalu kalau memang menutup masker mungkin itu memang mungkin sesuatu yang baru sekali bahwa kita harus menggunakan masker kapanpun dan itu itu yang saya lihat memang sesuatu yang baru tapi buat saya menyebutnya menjadi new normal yaitu adalah hal yang normal yang harus kita lakukan dalam kondisi ini dan sekarang kan ditambah lagi pesannya menjadi membatasi mobilitas jadi nggak cuma sekedar menjaga jarak tapi juga kita mengurung diri mengurung diri supaya kuman ini tidak menyebar atau kita pada saat punya kuman kita tidak menyebarkan kepada orang lain atau pada saat kita keluar kita tidak terpapar oleh orang lain dan yang berikutnya adalah rokok dan buat saya ini menarik bagaimana menghindari rokok menjadi salah satu pesan yang sekarang dimasukkan ke dalam COVID mungkin karena ini terkait dengan masalah radang paru-paru dan segala macam kita tahu orang-orang yang merokok kecenderungannya akan menjadi lebih tinggi untuk mengalami kematian jadi balik lagi ujungnya adalah kita harus sadar bahwa ini adalah tugas kita bersama dan sebenarnya setiap orang diberikan kebebasan untuk mengatakan iya atau tidak bahkan pada saat di inform concern pun ada pilihan-pilihan tapi tetap jangan lupa apapun nanti pilihannya memilih divaksin atau tidak balik lagi setelah divaksin kita tetap harus melakukan protokol kesehatan paling enggak sampai 6 bulan ke depan karena kita juga enggak tahu ini akan kapan berakhirnya karena ingat yang perlu diingat setelah kita divaksin bukan berarti kita kebal kita masih bisa terpapar dan kita bisa masih menularkan kepada orang lain itu mungkin dari saya mas Haikal oke terima kasih banyak tadi mas Hakim untuk pemaparan yang tadi sudah mencakup banyak hal dari mulai tentang apa namanya vaksin mandiri terus juga apa namanya saran ya mas Hakim kepada teman-teman pada saya sendiri kalau misalnya vaksin itu bukan senjata ampuh untuk menyelesaikan mengetaskan covid ini nah sekarang kita masuk ke sisi tanah jawab jadi kalau misalnya ada teman-teman yang ingin bertanya atau ingin berkomentar atau mungkin apa namanya punya opini bisa lewat chat nanti saya selaku moderator akan bacakan pertanyaan atau komentar ke mas Hakim atau kalau ingin menyampaikan langsung bisa raise hand atau menyampaikan juga di chat saya ingin bertanya langsung atau ingin berkomentar nanti akan saya berikan kesempatan untuk bertanya wah ini langsung ada satu kawan saya dari Bung Juan sebentar halo Bang Juan halo ya selamat malam Bang Juan dipersilakan kalau ada pertanyaan atau komentarnya ke Mas Hakim terima kasih Makasih Makasih Mas Hakim Bang Juan sorry boleh dibesarkan sedikit volumenya atau lebih dekat ke speaker oke sekarang bisa kedengaran oke kedengaran ya siap jadi mengenai tadi masalah apakah kebetulan saya di perusahaan dan sebagai info perusahaan kami itu pusing tujuh keliling dengan masalah dan mungkin bagi untuk masalah kesehatan tubuh vaksin ini bukanlah obat bukan panaseah tetapi dari sisi risk manajemen yang kami hadapi setiap minggu kami meeting setiap hari setiap pagi kami harus meeting tentang covid vaksin ini dari segi risk assessment dan risk management itu menurut kami sudah hilang jalan dan sampai pada kesimpulan bahwa vaksin satu-satunya solusi bahkan ada yang nyeletuk bahkan suntik aja placebo kami sudah senang yang penting kekacauan ini hilang dulu jadi yang saya lihat bahwa suasana itu bukan cuma ingin tapi desperate dengan keadaan ini apalagi saya yakin banyak bisnis kami mungkin masih bisa bertahan tapi seperti restoran bioskop apalagi dan mereka itu saya yakin akan sangat lebih dari ingin untuk makanya dalam forum ini bisa tanya kontak saya siapa ada info bisa dapat vaksin mohonlah kami bisa dapatkan terima kasih kalau bisa juga disampaikan ke pemerintah bahwa kami sawasta bukan cuma mau tapi sudah di akhir pemerintah kami bagi beberapa usaha terima kasih terima kasih Pak Juan ini bagus banget jadi memang sekali lagi mungkin kalau kita yang tidak sebagai pelaku misalnya Pak Juan yang sebagai pengusaha sebagai perusahaan itu sangat berasa banget dampaknya dan akhirnya tadi bilangkan bahwa kayak udah senjata terakhir harapannya dengan vaksin ini walaupun tadi cuma placebo tapi paling tidak memberikan efek menenangkan buat banyak orang dan tadi balik lagi ini bisa menjadi geliat yang baru kepada banyak perusahaan kepada banyak apa namanya mungkin kayak pabrik-pabrik bisa mulai jadi kayak ada serca harapan jadi makanya itulah yang ditangkap oleh pemerintah yang ditangkap oleh pemerintah bahwa sebenarnya ini kan selalu jadi perdebatan jadi ini kita mau ngomongin kesehatan atau mau ngomongin ekonomi para pihak ekonomi akan bilang kita udah babak belur nih dari udah setahun ini udah hancur-hancuran jadi kita memang perlu harus ada satu gebrakan yang ini bisa memberikan harapan baru sementara teman-teman dari kesehatan iya ini sebenarnya masalahnya harusnya kesehatan fokusnya kesehatan jangan cuma mikirin ekonomi dan akhirnya kan Pak Jokowi mencoba mengawinkan ini bahwa ya gak bisa kesehatan utama ekonomi pun menjadi utama karena tadi sempet diskusi di awal kalau orang juga tidak punya kemampuan secara ekonomi bagaimana dia bisa sehat jadi gak perlu dikotomikan dipisahkan jadi tentunya tadi suara Pak Juan ini akan coba kita exclate kita akan beritakan juga kepada teman-teman di pemerintah dan saya pikir Pak Budi Pak Jokowi mereka juga sudah mendengar ini dan apalagi kalau dengan backgroundnya Pak Budi sebagai juga seorang pengusaha dia bisa tahu bahwa ini menjadi hal yang utama jadi kembali kalau kita mundur ingat waktu zaman awal COVID kita ingat bagaimana Presiden Singapura memberikan apa namanya masker secara gratis pada saat itu mungkin banyak orang yang kenapa kenapa dia harus buru-buru melakukan itu yaitu kembali yang dilakukan sebagai seorang leader adalah untuk memberikan peace ketenangan kepada warganya terlebih dahulu jadi bagaimana dia bisa memblok memberikan masyarakat nyaman dulu kita kasih masker karena kita meminta mereka untuk memakai masker tapi ternyata maskernya susah didapat caranya adalah menenangkan dengan memberikan masker dan semua orang menggunakan sayangnya di Indonesia skenario-nya tidak seperti itu malah kita rebutan mencari masker dengan harga yang sangat mahal termasuk hand sanitizer jadi emang dua cerita yang berbeda nah tadi gitu akhirnya yang coba dilakukan oleh pemerintah yang tadi lewat Kementerian Kesehatan dengan memberikan vaksin agak bukan agak memang mempush ini untuk dijalankan di depan tadi untuk memberikan pertama rasa peace tadi kepada masyarakatnya walaupun nanti adalah masalah kesehatan tapi paling tidak ada rasa bahwa oke kami diperhatikan kami punya alat lain yang bisa dipakai untuk bisa menjamin bahwa kami bisa tadi terbebas atau kami tidak menularkan atau tidak ditularkan walaupun bisa ditularkan kami punya kemampuan antibody jadi itulah yang diambil oleh pemerintah sekarang makanya sangat senang kalau memang ternyata kan company juga mau menyambut ini dengan baik dan ini bisa dipakai supaya tadi balik lagi ujungnya adalah sebenarnya ini kan untuk kebaikan kita bersama mungkin itu Pak tapi nanti nanti saya akan minta kontaknya Pak Juan juga tentunya dengan teman-teman jadi bisa terus komunikasi oke terima kasih banyak Mas Hakim ini ada masuk lagi pertanyaan dari Fauzen apakah kapasitas vaksin secara global sudah mencukupi untuk mendistribusikan vaksin ke sektor swasta sebab kalau tisu basah sabun cuci tangan iya kan alat buat hand sanitizer itu pada awal pandemi banyak diborong sehingga menyebabkan kelangkaan bedanya adalah memproduksi sabun atau hand sanitizer itu mudah nah sementara kalau vaksin itu R&D-nya betul biaya besar dan lain-lain dan juga perusahaan-perusaha vaksin juga kemungkinan besar memprioritaskan konsumen negara negara terlebih dahulu baik karena lobby-loby yang dilakukan oleh antar negara dipersilakan Mas Hakim thank you itu juga pertanyaan yang baik lagi pertanyaannya sangat bagus karena lagi-lagi ini terkait dengan akses dan nantinya bagaimana ini bisa dilakukan secara merasa jadi kalau kapasitas global itu terus increasing sebenarnya terus dikembangkan dan terus berkembang dengan pesan tapi kalau kita balik lagi ke 7 vaksin yang ada di Indonesia yang akan dipakai di Indonesia sebenarnya itu sudah diperhitungkan oleh pemerintah kayak Sinovac sendiri itu kan sudah ada komitmen akan ada 125 juta apa namanya vaksin yang akan yang akan disiapkan oleh Indonesia terus kalau kita melihat lagi ke Astra itu ada 50 juta Moderna ada 50 juta Pfizer juga ada 50 juta sudah gitu Sinovac juga ada 50 juta di sisi lain dengan Bio Farma Bio Farma juga sudah membeli bahan baku mentahnya untuk Sinovac dan itu juga akan diproduksi secara lokal dan ini kapasitasnya juga diharapkan targetnya di dalam tahun ini bisa memberikan produksi vaksin dengan sangat banyak itu satu hal lalu yang mungkin Bapak Ibu tak ketahui juga ada vaksin merah putih nah vaksin merah putih ini adalah vaksin yang dikembangkan secara lokal oleh saintis di Indonesia lewat Bio Farma gitu tapi mungkin vaksin ini akan butuh waktu cukup lama karena di tahun ini baru pengembangan dan akan ada uji 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 klinisnya jadi vaksin ini ditargetkan baru bisa selesai di 2023-2024 untuk vaksin merah putih jadi kalau kita lihat dari sisi global itu sangat apa apa namanya tren untuk produksinya semakin banyak gitu jadi bahkan di India sendiri juga di negara India sendiri mereka sudah menyiapkan apa namanya pabrik khusus untuk bisa membangun dengan cepat memproduksi dengan cepat vaksin COVID ini sendiri gitu jadi itu yang yang sudah dipegang komitmennya kita sudah sudah tanda tangan dengan pemerintah-pemerintah itu gitu kayak Moderna dari Amerika Pfizer dari Jerman itu sudah sudah komit gitu jadi mudah-mudahan vaksin itu untuk 2021-2022 itu bisa tercukupi gitu ya tapi tadi sambil di luar itu produk vaksin tetap di jalan tetap di tetap di produksi gitu jadi selain memang setuju bahwa negara-negara itu pasti akan memprioritaskan negaranya masing-masing gitu tapi mereka juga kayak Jerman Amerika mereka juga Inggris mereka juga membuat untuk negara lain makanya akhirnya juga diatur oleh WHO gitu ya WHO memberikan warning memberikan peringatan kepada negara-negara yang punya kemampuan besar apa yang punya financing besar juga untuk berbagi dengan negara yang lain gitu jadi WHO pun akhirnya angkat tangan bukan angkat tangan angkat ikut urun bagaimana mengatur pendistribusian vaksin ini secara global tadi untuk memastikan bahwa setiap orang setiap negara punya apa namanya akses yang 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 appropriate tentunya nanti dikaitkan dengan dengan kasus kasus yang ada negara itu sendiri gitu jadi bagaimana ini bisa dibagi secara rata oke thank you mas Hakim karena belum ada pertanyaan yang masuk ini saya saya sebagai moderator yang ingin bertanya juga karena saya gak punya background public health atau kesehatan atau kedokteran atau epidemiologi dan biologi gitu mungkin ini pertanyaan saya sebagai orang awam gitu mas Hakim yang gak punya background kesehatan kalau misalnya menurut mas Hakim kira-kira mana lebih baik kalau misalnya sebuah negara terus katakan Indonesia misalnya menggunakan berbagai jenis vaksin yang memang mereka itu mungkin komponen dipakai beda-beda gitu kalau dipakai beda-beda terus cara kerja vaksin itu sendiri beda-beda apakah itu lebih efisien atau efektif atau lebih efektif kita misalnya pakai dua atau tiga aja gitu gak terlalu banyak itu dari sisi saintifiknya kira-kira gimana mas ya thank you mas ini juga apa it's really good question gitu ya lebih baik pakai satu jenis untuk melihat bagaimana efektifitasnya atau menggunakan beberapa jenis yang uniknya tentang si covid ini adalah dia kan sesuatu hal yang baru gitu jadi banyak orang yang memang tidak paham bagaimana cara cara bekerja si virus ini gitu jadi memang kenapa gitu kayak Sinovac dia lebih memilih memberikan kuman yang sudah dilemahkan sementara teknologi lain menggunakan RNA atau DNA gitu terus teknologi yang lain juga menggunakan sistem yang berbeda gitu dan sebenarnya buat saya it's really worth to be done untuk dilakukan dengan mungkin beragam vaksin tentunya setelah mereka mendapatkan persetujuan ya artinya bukan tiba-tiba belum ada hasilnya dan itu bisa kita pakai enggak jadi tetap sebenarnya untuk melihat juga bagaimana bagaimana vaksin-vaksin ini bisa dijalankan dan melihat efektifitasnya tapi lagi-lagi uniknya juga karena kan metabolisme setiap orang juga berbeda-beda dan unik jadi efek vaksin ke setiap orang juga bisa beda-beda jadi memang banyak variable yang harus dikontrol jadi kalau balik lagi ke pertanyaan awalnya adalah kalau saya it's okay untuk menggunakan berbagai jenis vaksin gitu juga untuk melihat bagaimana ini bisa 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 memberikan apa namanya perlindungan kepada masyarakat kepada warga gitu terkait dengan pandemi COVID-19 tentunya semuanya dengan kontrol gitu bahwa dilihat bagaimana sampai efek sampingnya dan juga bagaimana efektifitasnya itu mungkin masa masa ikal gitu jadi terus ada pertanyaan di chat dari mas mbak Siva ya terkait dengan ibu Ripka ya ini dari mbak Siva tentang ibu Ripka beliau menyatakan bahwa tidak mau divaksin apakah karena menurut orang itu bioparma belum melewati izin kris ketiga apakah itu benar mas Akim kira-kira bagaimana terima kasih sebenarnya mungkin saya tidak ingin menyalahkan ibu Ripka tapi mungkin ibu Ripka harus baca lebih banyak lagi jadi memang kayak Sinovac yang dilakukan sekarang kan sebenarnya uji klinis tahap tiganya belum selesai itu juga salah satu yang membuat banyak masyarakat atau teman-teman naket saya juga ragu iya gak sih perlu gak sih makanya akhirnya diambil adalah dengan cara yang dilakukan oleh teman-teman di BIPOM memberikan tadi saya lupa namanya bahwa garanti menyatakan bahwa efektifitas mereka melakukan uji coba sebelum vaksin ini diberikan secara masal itu dilakukan kemarin di beberapa lokasi termasuk yang dilakukan di Bandung dan hasilnya sudah keluar hasilnya adalah sekitar 60% artinya punya efektifitas di situ dan itu yang dikeluarkan suratnya oleh BIPOM untuk menyatakan bahwa vaksin ini aman vaksin ini halal dan vaksin ini memiliki efektifitas walaupun fase ketiganya belum selesai jadi harus ada surat yang menyatakan bahwa ini punya efektifitas di negara lain pun seperti itu jadi harusnya bahwa itu bisa dipakai sebagai salah satu bentuk garanti bahwa ini sebenarnya memiliki efek tertentu dan efektifitas sudah dihitung sekitar 65% tadi jadi artinya sudah melampaui batas dari WHO walaupun kembali kalau ditanya apakah sudah selesai fase tiganya belum karena fase tiga itu membutuhkan sampel yang banyak dan membutuhkan juga waktu yang lebih lama sementara yang dilakukan oleh pemerintah sekarang kita gak mungkin nunggu kalau kita nunggu sampai itu selesai korban makin banyak apa namanya sistem kesehatan kita akan kolaps jadi ini adalah salah satu kembali ini adalah salah satu cara yang dilakukan paling bisa saat ini terus orang juga nanya kenapa Sinovac kenapa gak buru-buru mengirimkan vaksin yang lain karena memang pada saat ini yang paling available adalah Sinovac jadi harapannya setelah masuk fase satu fase dua dan di fase dua itu beberapa pemerintah kan terus menghadirkan vaksin yang lain jadi itulah yang harus kita coba ikhtiar tadi bersama jadi saya tidak bisa menjamin tentunya bahwa itu akan dibilang apa apakah tidak ada efek samping yang besar dan segala macam tapi so far dari studi yang dilakukan oleh teman-teman BIPOM tidak ada efek yang sangat signifikan atau misalnya sampai menyebabkan kematian atau kecatatan itu gak ada efeknya sangat ringan seperti tangan pegel atau memar di bekas di bekas suntikannya atau ada beberapa orang yang beberapa hari merasa kayak gejala flu buat saya itu masih gejala yang dianggap normal atau masih bisa ditolerir jadi tidak membuat sampai orang paralys gak bisa ngapa-ngapain oke thank you mas Hakim ada pertanyaan lagi dari Great Gun saya termasuk orang yang mau divaksin tapi kalau argumentasinya adalah melanggar hak orang lain kalau tidak mau divaksin itu menurut beliau slippery slope dan yang berbahaya bagaimana kalau di masa depan ada vaksin yang bisa dipakai untuk sosial control dipersilakan mas Hakim tapi kalau ada argumentasi ada yang melanggar orang lain kalau tidak mau divaksin itu saya agak kurang ini menangkap pertanyaannya takutnya saya salah mengartikan pertanyaannya jadi maksudnya kalau memang ternyata tidak mau divaksin itu bisa melanggar asasi orang lain gitu ya mungkin bisa langsung disampaikan kalian mungkin bisa langsung ngomong Great Gun Great Gun waduh halo ya ya halo mas ya silahkan ya mas ya enggak tadi kan Bapak tadi sempat bilang kalau apa kalau tidak mau divaksin ada argumentasi bahwa itu juga bisa melanggar hak orang lain ya tapi kan saya bicara dari sisi orang yang mau divaksin sebetulnya tapi kalau misalnya kita memegang argumentasi kayak gitu takutnya di masa depan ini jadi satu yang bisa terus-menerus apa namanya memburuk gitu maksudnya gimana kalau nanti ada vaksin yang habis dipakai jadi membuat orang ketergantungan katakanlah sama pemerintah misalnya jadi argumentasi kayak gitu menurut saya agak agak kurang oke gitu semangat ini aja ya 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 terima kasih Pak jadi memang ya gitu memang kalau di dalam dunia kesehatan dan di dunia di dunia vaksin gitu ya seperti saya tadi terangkan di awal gitu ya akan selalu ada komunitas-komunitas tertentu yang memilih tidak divaksin gitu ya enggak cuma COVID gitu banyak jenis vaksin lain yang mereka tidak mereka memilih tetap tidak menggunakan vaksin tapi balik lagi gitu kalau kita mau melihat ini adalah ranahnya public health artinya gini ada satu kelompok masyarakat semuanya sudah divaksin gitu apa di dalam RW tertentu atau RW tertentu gitu ya tapi ada ada komunitas lain yang di luar yang memilih tidak divaksin dan pada saat itu dia datang ke kelompok tersebut gitu ya dan kepada kelompok yang sudah divaksin gitu dan itu adalah bisa taking risk memberikan resiko kepada teman-teman yang sudah divaksin ingat vaksin itu tetap bisa tertular sebenarnya vaksin apapun kita akan bisa tetap punya gejala gitu ya fungsi vaksin tadi adalah supaya pada saat kuman masuk itu akan memberikan antibody dengan perlawanannya gitu jadi walaupun saya memahami gitu oh nanti takutnya ada vaksin-vaksin tentu yang nanti seolah-olah kalau kita tidak disuntik itu kita menjadi menjadi apa di kontrol gitu ya tapi kalau saya melihatnya karena saya dari karena saya melihat dari kaca mata public health saya merasa bahwa itu memang adalah bagian yang mungkin memang harus dikontrol kalau kita lihat di US di beberapa negara mungkin di kayak di apa saya gak tahu kalau di apa namanya di di Malaysia atau di Inggris bagaimana itu kan biasanya kayak vaksin itu vaksin flu itu tetap diberikan setiap 6 bulan sekali jadi saya ingat waktu saya kuliah di sana pun saya merasa what for gitu karena saya merasa saya tidak kena flu gitu ya saya tidak merasakan ada sakit flu apapun gitu dan tapi kenapa setiap 6 bulan saya harus divaksin dan ternyata setelah saya bertanya dan segala macam bahwa virus vaksin itu kan bermutasi selalu setiap saat gitu jadi akhirnya yang dilakukan oleh pemerintah adalah memberikan mandatory vaksin setiap orang harus divaksin 6 bulan sekali walaupun pada saat itu pemikiran saya adalah pemerintah Amerika ini sangat paranoid gitu jadi kenapa harus harus dikontrol segitunya gitu ya tapi ternyata kalau kita melihat kesnya kembali ke data di Amerika benar apa yang diomongin dulu Pak Terawan gitu kejadian kematian karena flu itu jauh lebih besar dengan negara-negara 4 musim itulah kenapa harus dikontrol gitu ya untuk diberikan apa namanya secara reguler dan bahkan pada saat misalnya saya menolak tidak mau melakukan vaksin itu saya tidak boleh masuk kelas saya tidak boleh berpergian gitu jadi saya gerakan saya dibatasi gitu karena tadi khawatirnya kalau saya terkena virus itu saya datang ke kampus dan itu bisa outbreak gitu itu menyebabkan yang tadi gitu itu akan menyebabkan kejadian outbreak dan balik lagi kalau sistem kesehatan yang tidak baik itu akan kolaps gitu jadi itulah kenapa memang mungkin ada certain apa vaksin yang itu memang harus dikontrol gitu untuk bisa diberikan secara secara apa namanya reguler dan kalau kita melihat ke Indonesia kayak vaksin imunisasi lengkap pada saat usia balita gitu tapi kan pas kita masuk sekolah SD ada booster masuk sekolah SMP ada booster gitu tujuan booster tadi adalah untuk mengembalikan zat untuk mengembalikan kepada tubuh untuk bisa membangun antibody gitu memang bahkan pada saat misalnya SD gitu bisa dideteksi oh hepatitis A nya sudah nggak ada nih gitu jadi harus ditambahkan lagi dan itu diberikan booster ya saya mungkin di satu pihak mungkin Pak apa Bapak tadi Pak yang pernah merasa bahwa itu kok kayak dikontrol gitu ya tapi ya untuk mengingat dari sisi public health itu memang harus dikontrol gitu karena tadi untuk tidak terjadi permasalahan outbreak yang besar jadi seperti itu mungkin itu itu pendapat saya gitu terkait dengan bagaimana ada beberapa jenis vaksin tersentu yang harus memang dikontrol oke thank you Mas Hakim ada pertanyaan lagi tadi pertanyaan kedua dari Bang Juan ini berkomentar atau bertanya halo Bang Juan ya halo Halo Hekel sorry saya lagi ya dipersilakan komentar atau pertanyaannya ya sekedar komentar mengenai tadi ya memang betul itu bisa jadi slippery slow karena dalam hal tersebut tapi perlu kita juga perhatikan bahwa orang-orang yang tidak suka dengan tidak bukan tidak suka tidak berkenan dengan orang-orang yang tidak bervaksin itu datang juga dari kelompok publik di luar negara seperti contoh di kami rekan teman saya itu ada yang tidak mau diswap sama sekali bahkan tapi suatu saat peraturan perusahaan kami mengatakan harus diswap kalau tidak tidak bisa masuk kerja dan dihitung absen orangnya sampai keringat dingin mahnya kambuh ternyata ada kekhawatiran lain di belakang dia yang pribadi tapi ujung-ujungnya dia akan tetap swap karena itu lagi kalau dia tidak ini adalah kontrol dalam tanda kutip kontrol tapi dari antara sesama warga masyarakat dan saya rasa saya juga bahkan baca di beberapa koran seperti bank swasta HHBC yang langsung akan mengembalikan uang menasabah yang tidak mau menggunakan masker mungkin ini mungkin salah satu usaha dari kami di swasta juga untuk mengendalikan hal tersebut di luar pemerintah dan karena itu karena mau tidak mau kita sendiri juga takut dengan hal tersebut apalagi kita melihat sudah pernah pengalaman melihat ada yang jadi korban keluarga kita teman kita menjadi korban hal tersebut terima kasih Pak terima kasih Pak betul makanya memang ini tadi kembali bagaimana ini komunikasi ini dibangun dan komunikasi kepada publik itu harus memang dijelaskan secara secara gamblang jadi jangan sampai tadi karena seringkali pesannya menjadi keliru disampaikan saya pribadi juga termasuk orang yang gini ada teman-teman saya yang memilih tidak mau divaksin misalnya buat anaknya saya juga tidak akan menyalahkan mereka karena saya percaya mereka memiliki sesuatu yang ada di pemerintah mereka bahwa itu baik buat mereka dan saya tidak against tapi sebagai publik praktisional saya akan menjelaskan fungsinya vaksin itu apa tapi tetap decision-nya adalah di mereka dan mereka yang mempunyai kendali bagaimana bisa dilakukan iya atau tidak tadi kalau balik lagi ke contoh di Amerika bahkan anak-anak yang sakit pun anak-anak yang tidak divaksin itu tidak bisa daftar ke sekolah dan karena tadi pada saat dia masuk ke lingkungan sekolah dari mulai SPK kalau dia masuk tapi tidak divaksin mereka tidak diperbolehkan itu sudah menjadi bagian dari mandatory dan lagi-lagi ini tujuannya tadi kontrol yang dalam tanda kutip adalah untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan ini bagian dari prevention sebenarnya oke thank you mas Agiem ini sambil nunggu nanti ada pertanyaan lagi yang masuk ini ada salah satu case yang penting ini bukan pertanyaan apa namanya dari saya pribadi tapi dari beberapa teman salah satu case yang penting yang buat saya untuk dibahas karena pemberitaannya itu sudah diberitakan di berbagai media platform kasus yang kalau tidak saya di di Norway yang ada sekitar saya lupa sekitar sekitar 20-an lansia yang mereka wafat karena waktu itu pakai vaksin Pfizer yang di Norway ini apa namanya salah satu teman saya waktu itu pernah komentar ini negara kayak Norway yang sudah sangat maju aja bisa melakukan kesalahan seperti ini apalagi kita yang masih berkembang kira-kira gitu ini buat saya sangat penting untuk dibahas karena memang pemberitakan sudah di mana-mana diberitakan di berbagai platform baik surat kabar di TV di media online itu kalau dari sisi public health dari sisi dari sisi kesehatan itu kira-kira kenapa dan bagaimana untuk menurunkan itu 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 juga menarik dan ini juga harusnya menjadi pemikiran bersama kenapa itu bisa terjadi lagi-lagi saya kembali bahwa vaksin ini adalah sesuatu yang sebenarnya baru dan kembali setiap orang punya sistem imunitas yang berbeda-beda everybody is unique jadi efeknya juga akan beda-beda buat masing-masing orang dan memang pada saat itu diberikan kepada golongan dalam tanda kutip adalah golongan beresiko jadi bisa jadi memang memberikan efek yang berbeda belum lagi kalau memang ternyata golongan beresiko tersebut dengan comorbid nah itulah mungkin yang harus dipastikan pada saat tadi penyaringan sebelum dilakukan vaksin itu perlu jelas-jelas dilakukan jadi apakah memang dia punya comorbid kasus-kasusnya apa saja itu harus dijelaskan jadi kalau itu mungkin itu mistis itu bisa jadi efeknya akan berbeda jadi itu mungkin dan sebenarnya saya pernah ikutan kebetulan saya pernah memimpin satu organisasi riset juga yang terkait dengan ini sih bukan vaksin tapi kelebih pada treatment pengobatan kepada kanker selalu ada ditemukan efek samping yang berbeda buat masing-masing orang dan ini mungkin efek sampingnya menjadi sangat besar sampai meninggalkan mengakibatkan kematian dan biasanya yang dilakukan oleh pharmaceutical company adalah mereka balik lagi untuk meresek dan melihat bagaimana tracking balik dari sisi 10 orang yang meninggal ini supaya bisa diketahui ininya dimana efek yang menyebabkan kenapa dia meninggal dimana dan itu harus dibuktikan kalau enggak itu akan menjadi presiden buruk buat si vaksin ini dan itu orang menjadi distrust sampai dia bisa menjelaskan kenapa itu terjadi mungkin kalau kita balik lagi ke Indonesia yang sekarang juga rame kan bupati mana yang habis disuntik dan ternyata dia positif covid terus kan pemerintah melakukan melakukan tracking dan ternyata pas disuntik itu bisa jadi pak bupati ini sudah mendapatkan vaksin sudah mendapatkan kuman itu seminggu sebelumnya jadi pada saat jadi vaksin sebenarnya tidak terlihat ada gejala covid ataupun covidnya negatif tapi dia sudah menyimpan kuman di dalamnya virus di dalamnya jadi pada saat disuntikkan setelah itu berapa harinya dia mengalami mendapatkan positif secara covid ini juga yang perlu diketahui oleh banyak orang mungkin ya kadang-kadang kan kita suka bilang alhamdulillah negatif hasilnya saya kemarin sempat tes alhamdulillah negatif tapi yang perlu dipikirkan karena teknologi pengecekan itu kan berbeda-beda tentunya goal standarnya adalah PCR tapi kan mahal banget kalau siap orang harus 800 ribu atau 1 juta untuk melakukan tes itu gak mungkin nah dengan adanya antigen dengan biaya yang lebih murah sebenarnya kan itu bisa mendetect tapi lagi-lagi itu sangat tergantung dengan viral load yang ada di tubuh kita jadi kalau kita misalnya baru terinfeksi dalam waktu 3 hari pada saat diswep bisa jadi hasilnya negatif tapi pada saat nanti sudah 5 hari 6 hari itu dengan gejala yang muncul kita tes lagi ternyata positif jadi ini juga menjadi apa ya menjadi hal yang kadang-kadang membingungkan jadi at stage point mana kita harus dites apakah nunggu gejala dulu baru dites atau memang pada saat kita merasa apalagi kita tahu kita kontak kita tahu teman kita ternyata positif ya apakah kita harus segera melakukan tes jadi biasa yang dilakukan adalah oke bisa tetap melakukan tes secara segera tapi biasa yang dilakukan adalah tes diulang setelah 3 atau 5 hari untuk memastikan apakah negatifnya benar-benar negatif dan tentunya kadang itu juga susah dilakukan karena it's also directed with cost capek juga pertama bulat-balik ke rumah sakit terus ada costnya dan di swap itu kan gak enak maksudnya bukan sesuatu yang menyenangkan walaupun itu tidak invasif tapi tetap aja gak nyaman mungkin itu oke thank you mas Hakim tadi mungkin nyambung tadi yang terkait dengan apa namanya tes antigen tergantung pada berapa lama virusnya berkembang itu kira-kira kalau misalnya dia baru kena mungkin aja hasilan menunjukkan negatif tapi mungkin kalau misalnya udah agak lama mungkin berapa sekitar seminggu atau seminggu lebih mungkin bisa aja jadi positif kira-kira gitu ya mas jadi kan kalau yang kita lihat kan biasanya jangka kalau misalnya kan kayak 14 hari gitu kan biasanya harus isolasi mandiri 14 hari kita gak harus menunggu 14 hari misalnya 10 hari 5 atau 10 hari kita bisa tes pulang gitu karena ya si virus itu butuh waktu selama 2 minggu itulah untuk dia berkembang gitu di dalam di dalam apa di dalam tubuh gitu jadi dan vaksin ini juga kan diberikan seperti itu kan menggunakan mimicking yang sama gitu kayak Sinovac diberikannya 2 dosis selang waktunya 14 hari gitu jadi supaya ngelihat bagaimana si virus ini berkembang di dalam tubuh dan tubuh bisa membuat antibody thank you mas ok nyambung yang tadi kan kalau misalnya kalau gak salah saya lupa karena saya belum pernah pergi-pergi kalau gak salah sudah ada kebijakan misalnya kalau naik pesawat harus antigen kira-kira gitu ya mas ya nah itu gini kalau misalnya tadi misalnya mas Akin bilang oke antigen misalnya dia tingkat probabilitas kebenaran itu gak setinggi PCR yang lebih mahal karena mungkin kalau misalnya antigen dia kayak tadi mas Akin bilang kalau orang baru 1 hari atau 2 hari kena dia belum terlalu viral virusnya jadi gak terdetek kira-kira gitu maksudnya nah kalau si orang ini dia baru karena gini kalau misalnya fungsinya orang tes antigen harus tes antigen ketika dia naik atau naik kereta atau perjalanan lain itu kan fungsi utamanya adalah dia tidak menyebarkan ke orang lain kita tahu orang ini bakal menyebarkan virus corona atau enggak kalau misalnya dia baru kena penyakatan karena dia negatif di antigen dia baru kena sehari-dua hari virusnya di dalam tubuhnya belum terlalu viral belum terlalu banyak apakah dengan kondisi seperti itu kemungkinan dia menyebarkan virus corona lebih kecil atau sama aja dengan orang yang dia baru dia udah kena covid katakanlah seminggu atau dua minggu yang virusnya dia sudah makin banyak atau ya kalau misalnya orang baru kena satu hari atau dua hari dia positif tapi itu relatif lebih aman dari kalau orang dia udah kena dua minggu misalnya karena dia belum terlalu bisa menyebarkan virus yang dia bawa itu good question jadi memang sebenarnya kalau dari sisi apa virusnya sendiri gak ada sih misalnya dia mau satu hari atau dua hari karena kan sebenarnya virus itu kan satu partikel yang sangat kecil dan gak kelihatan kalau memang viral load di dalam tubuh kita menjadi sangat tinggi barulah keluar gejala tapi pada saat belum ada gejala di tubuh tapi kan kita sudah punya sebenarnya tetap akan punya resiko menuarkan yang sama jadi walaupun lebih banyak virusnya atau enggak tapi intinya di dalam tubuh kita sudah ada virus itu jadi kenapa walaupun misalnya hasilnya negatif tetap protokol itu dilakukan gak boleh buka masker cuci tangan dan juga menjaga jarak jadi itu juga dilakukan supaya menjamin bahwa walaupun virus di dalam tubuh kita sedikit tetap aja kita akan menulakan kepada orang lain jadi itu kenapa harus dijaga di prokesnya dan sebenarnya kan yang dilakukan wacana yang dilakukan dengan kementerian ini kan dengan adanya orang-orang yang sudah divaksin mereka akan diberikan sertifikat secara digital dan ini membuat mereka juga tidak perlu bulat-balik kalau mereka harus melakukan perjalanan mereka gak harus bulat-balik melakukan swab antigen tapi dengan menunjukkan sertifikat itu bahwa dia sudah menerbaskan vaksin dianggap bahwa memang dia kan sudah diberikan kuman di dalam tubuhnya gitu kan nah tapi tetap orang itu tetap harus melakukan prokes gitu tapi dia tidak perlu bulat-balik dan kelelahan harus bulat-balik menjalankan swab dan keluar duit lagi jadi sebenarnya itu adalah salah satu hal yang juga inisiatif yang bagus jadi supaya ya tadi mengurangi kos juga dan seperti Pak Budi cerita dia seminggu ketemu presiden lima kali lima kali itulah dia harus swab kan capek juga walaupun dia harus bayar tapi tetap gitu kan karena akhirnya menjadi menjadi bulat-balik tapi kalau memang sudah divaksin dapat itu ya tadi dia bisa menjaga tetap menggunakan prokes tapi tidak harus bulat-balik swab oke thank you mas Hakim nah mungkin kalau misalnya balik ke temanya terkait tentang apa namanya tentang vaksin mandiri ada salah satu apa namanya pandangan juga bahwa keuntungan vaksin mandiri ini dia jadi membuat membantu pemerintah biayanya tidak terlalu boros karena apa namanya perusahaan-perusahaan organisasi-organisasi swasta mereka bisa menggunakan resurs yang mereka milikin juga untuk beli vaksin untuk karyawan mereka atau untuk pekerja mereka nah itu pernah ada hitung-hitungan gak sih mas risetnya atau pandangan itu tepat gak sih kalau misalnya tepat atau gak tepat kira-kira pernah ada risetnya atau gak apakah vaksin mandiri bisa membantu pemerintah atau mungkin negara yang membolehkan private komponen terlibat dalam pengadaan vaksin ini mereka bisa lebih pemerintahnya bisa lebih saving dananya kalau thank you mas Eka kalau riset khusus sih mungkin gak ada belum ada riset khusus bagaimana ini bisa mengurangi beban pemerintah tapi memang secara logiknya keuangan negara ini terbatas jadi misalnya dia cuma punya uang seribu untuk membeli vaksin tertentu dan seribu itu harus dibagi ke masyarakat nah ternyata ada pihak suasani dia punya uang swasta A punya uang seribu swasta B punya uang seribu nah itu bagaimana uang itu bisa dipakai untuk melakukan pengadaan vaksin dan termasuk juga pendistribusiannya jadi sebenarnya dengan cara itu tadi bisa mengurangi beban pemerintah dari sisi APBN mereka nah tentunya ini dikembalikan lagi ke pihak swasta pihak swasta yang juga harus berhitung secara keuntungannya buat perusahaan swasta itu apa kalau dia memberikan uang seribu ini kepada pemerintah benefitnya buat dia apa oh karyawannya bisa mulai bekerja kembali bisnisnya bisa mulai berjalan nah itu yang dihitung oleh pihak swasta kenapa akhirnya dan pihak swasta merasa bahwa itu adalah benefit buat dia buat mereka dengan diberikan vaksin kepada karyawannya dan usahanya bisa kembali berjalan jadi itu yang dihitung oleh pihak swasta dan akhirnya mereka menjadi tertarik untuk bisa membantu pemerintah dan kalau dipikirkan resursi swasta itu besar sekali jadi mereka punya uang yang sebenarnya kita bisa bilang tidak sedikit dan ini bisa menjadi sesuatu yang bisa dikontribusikan kepada apa namanya pemerintah apalagi kalau kita melihat dalam situasi yang sekarang quote on quote adalah emergensi jadi bagaimanapun peran dari pihak luar itu bisa dilakukan jadi termasuk tadi kalau memang ini pihak swasta terus kan biasanya ada beberapa swasta yang ini gimana pendistribusiannya dengan sampai ke level grassroot tadi mungkin ada peran juga dari NGO ada peran dari organisasi masyarakat mandani jadi bagaimana semangat gotong royong ini bisa dilakukan tapi tadi tetap rambu utamanya harus dibuat oleh pemerintah jadi supaya menghindari hal-hal yang tidak diinginkan oke thank you mas hakim ini pertanyaan dari bang juan lagi tapi lewat chat ingin komentar juga mohon untuk harga tesnya sendiri kalau bisa jangan dikontrol terlalu gila-gilaan oleh pemerintah dalam tanda kutip waktu harga swap itu dibuat itu maksimum 900 ribuan perusahaan kami malah gak bisa dapat swap karena regannya habis karena harga turun tiba-tiba hasilnya resiko meningkat bagi karyawan kami dan harga swap ekspres yang hasil cepat malah jadi lebih mahal dan pengalaman di pasaran pun dengan kontrol harga tersebut harga tetap merangkak naik di tempat saya antigen tetap 350 ribu di atas harga yang ditetapkan oleh pemerintah nah itu komentar nasihatkan tanggapannya kira-kira gimana mas betul jadi ini juga harus balancing sih antara apa namanya antara price sama ketersediaan tapi memang kalau yang kemarin itu sangat dipahami ternyata regennya kehabisan gitu ya jadi tapi kalau sekarang sih sebenarnya kemungkinan itu sudah tidak ada lagi gitu ditambah kapasitas lab Indonesia juga semakin meningkat gitu ya jadi harapannya kejadian itu tidak terjadi tapi the reason why government juga pada saat itu apa namanya memberikan batasan harga karena banyak informasi ditemukan pada saat di lapangan gitu ada satu rumah sakit yang memberikan sampai 3,5 juta untuk satu orang gitu jadi waktu itu saya kebetulan punya salah satu teman yang beliau ekspat dia dia istrinya anaknya tiga dia harus kebayang kalau satu orang tiga setengah juta dikali satu keluarga itu berapa biayanya gitu sementara di rumah sakit lain harganya juga cuma satu jutaan dan itu kan kalau bapak ibu teman-teman ingat ada yang kalau satu hari harganya segini kalau dua hari harganya segini sebenarnya kan itu sesuatu yang buat kami juga agak aneh gitu karena sebenarnya kan kenapa harus dibedakan berdasarkan hari kos itu gitu karena sebenarnya kan loading ke labnya juga akan sama itu kayak bioskop ya kalau minggu makin mahal hari biasa murah dan itu akhirnya banyak orang yang berkomentar kok ini jadi dikomersilkan jadi ada permainan harga di rumah sakit akhirnya pemerintah step down gitu untuk mengatur ini gitu mengatur bahwa oke kita menjamin kesediaan lab kapasitas lab reigen yang sudah siapkan tapi harus dengan harga segini gitu kan supaya juga ini equal buat banyak orang itu terkait dengan gosan dan tviat lalu terkait dengan antigen kan sebenarnya memang harga tertingginya harga eceran tertingginya 250 ribu tapi tadi Pak Juan bilang di tempatnya beliau masih ada aja yang 350 ribu gitu jadi nah ini sebenarnya juga mungkin harus di di kontrol gitu karena lagi-lagi tadi sebenarnya tujuan utama pemerintah adalah supaya menjamin tidak ada hal-hal yang dipermainkan karena banyaklah informasi beredar bahwa ini jadi komersial ini jadi jadi suatu bisnis baru dari rumah sakit gitu nah itu yang sebenarnya harus dijaga gitu kan dan bahkan sekarang gitu kalau kita mau melakukan antigen saya baru baca juga harga termurah itu ada di setiap stasiun gitu itu cuma 150 ribu gitu dan kenapa stasiun melakukan itu karena harapannya dengan orang-orang yang harus menggunakan moda transportasi kereta api mereka terbantu gitu kan untuk bisa mendapatkan karena itu salah satu mandatory yang harus mereka punya gitu jadi itu yang harus juga dikontrol tapi mudah-mudahan si fluktuasi harga ini semakin lama semakin tidak terjadi dan sekarang kan juga kan standarnya pemerintah adalah swap antigen itu yang pertama didahulukan instead of PCR jadi kalau memang ternyata dia positif di swap antigen dia bisa masuk ke PCR untuk diyakinkan positifnya benar atau tidak gitu kan tapi kalau yang untuk antigen ya ya nggak apa-apa kita nunggu nanti dilakukan lagi baru kita lihat kalau memang hasilnya berubah ya dengan PCR jadi dan itu sudah di pedoman itu akan dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan bahwa standar utamanya adalah si swap untuk tracking itu adalah swap antigen tidak lagi juga menggunakan yang rapi oke terkait dengan apa namanya swap antigen karena dihasilnya cepat mungkin Mas Akin pasti saya yakin tahu dan mungkin teman-teman yang sering buka toko online tahu banyak banget toko-toko yang menjual alat-alat itu dan kemarin itu sempat ada kontroversi kalau nggak salah salah satu selebriti nggak perlu sebut namanya yang kalau mau ke rumah dia harus apa namanya dan dia melakukan swap secara mandiri iya secara mandiri terus diproteskan sama banyak orang Anda ini kan bukan nakas nah itu kalau dari pengamatan Mas Akin kalau kalau dijual itu apakah efektif dan apakah ada standarisasi kayak misalnya helm kan ada SNI kalau misalnya kita ingin beli karena misalnya ingin pergi atau mungkin pengusaha dan lain gimana kita menentukan produk yang kira-kira bagus atau nggak ada misalnya kalau jenis apa namanya kalau saya pribadi menyarankan memang go to the right place misalnya pergi ke klinik laboratorium atau ke rumah sakit untuk melakukan swap antigen tersebut kenapa karena harapannya hasilnya akan menjadi lebih valid dan juga karena gini prosedurnya melakukan swap antigen kan juga nggak sembarangan orang yang melakukannya juga harus menggunakan APD lengkap dan APD-nya nggak sekedar cuma gaun tapi full APD karena yang diambil adalah spesimen yang bisa jadi mengandung virus dan itu berbahaya jadi kenapa kalau saya pribadi sarannya tetap dilakukan ke fasilitas kesehatan dan sekarang kan sebenarnya fasilitas kesehatan pun sudah sangat yang saya lakukan kemarin itu adalah benar-benar drive-thru saya nggak perlu turun dari kendaraan dan bahkan juga orang yang bermotor pun bisa melakukan di motornya tanpa harus parkir dan itu prosesnya sangat cepat dan buat saya penanganannya baik sementara kalau yang kemarin sempat kontroversial salah satu artis melakukan itu sebenarnya yang dilakukan beliau adalah juga bagian dari proteksi sebenarnya dia ingin memproteksi dia dan keluarganya nggak salah juga tapi mungkin yang lupa adalah tadi pengambilan spesimen itu kan nggak bisa sembarangan kalau memang ternyata amit-amit temannya positif kalau dia tidak melakukan dengan baik itu bisa bisa mencemar yang lain bisa tersebar ke yang lain itu yang dikhawatirkan kenapa harus dilakukan oleh makas agak berbeda dengan sistem tes yang disuntikan misalnya diambil darah terus langsung masuk ke alat itu kan lebih terjamin itu tidak mengganggu dan itu setelah itu langsung nah ini yang juga menjadi masalah pembuangannya itu kan nggak bisa sembarangan alat-alat medis itu nggak bisa sembarangan dibuang ke tempat sampah jadi kalau itu dibuang ke tempat sampah terus ada bukan pemulung lah ada orang yang merapihkan sampah dimasukkan dan dia kena itu itu kan juga jadi bahaya gitu jadi kembali kenapa baiknya ada dilakukan di fasilitas kesehatan karena mereka sudah punya sistem setelah itu dibuangnya kemana harus dibakar harus apa jadi instead of melakukan itu sendiri di rumah dan terkaitan darah tadi itu kan dia nggak terlalu efektif kan maksudnya masuk ke rapid dibandingkan dengan yang swap swap itu masih yang salah satu yang paling terjamin dan gini pada saat memasukkan misalnya ide ke hidung atau ke tenggorokan kan juga nggak bisa sembarangan ya kalau petugas kesehatan kan sudah tahu dimana yang harus dia swap gitu instead of kalau kita dan lagi-lagi gitu bahwa apa nggak mudah gitu memang nggak mudah tapi kalaupun dibully berlebihan juga buat saya nggak nggak baik juga gitu karena harus kita lihat niatnya adalah apa gitu jadi sebenarnya kan she's just trying to protect dia dan keluarganya gitu jadi lebih ke situ gitu tapi ya mungkin ya tadi edukasi itu menjadi penting gitu yang dia lakukan apa ya mungkin tidak sepenuhnya benar gitu tapi kan ya we all human kan wajar membuat kesalahan gitu tapi ya kita belajar dari itu bahwa ya sebaiknya yang dilakukan adalah apa namanya hal yang sesuai standar dan kalaupun membeli di banyak memang teman saya juga selalu membeli di Tokopedia gitu ya dia menyebutkan lah beberapa merek yang ini bagus yang ini bagus gitu tapi cara kita kontrol itu gitu kayak teman-teman deh misalnya beli masker aja di toko yang sama minggu ini beli masker itu minggu depannya bisa beli masker yang sama pasti hasil maskernya biasanya beda gitu sekualitas maskernya beda gitu jadi itu kan susah dikontrolnya dan pada saat kita apa ya apalagi kalau misalnya tadi alat-alat kesehatan kayak gini gitu kan itu juga harganya sangat fluktuatif di di apa di toko-toko online gitu dan kita tidak bisa menjamin mana yang benar-benar mana yang memang ya tidak tidak benar gitu dan itu malah jadi sulit nantinya oke thank you mas Hakim ini dari sahabatnya mas Hakim dan editor chief suara kebebasan Mbak Dinda kata ingin bertanya juga Mbak halo Mbak terima kasih terima kasih untuk gilirannya seru banget ternyata Kim mau nanya aja gitu kita kan sempat ngobrol ya di grup soal ketika ada mulai ada vaksin baru ada rumah sakit swasta yang menyediakan dan kalau gak salah Hakim juga sempat coba ya coba isi formnya kalau gak salah meskipun dirimu jadi sangat curiga kenapa nih datanya kok jadi dirahasiakan kayaknya gini tadi pengen nyambung juga karena tadi Mas Hakim juga sempat bilang bahwa tidak bisa disalahkan kalau memang entitas swasta ingin mendapatkan profit ya karena memang seperti itu kan tapi dengan cara seperti itu dia juga bisa membantu untuk pendistribusian vaksin nah kalau kembali ke konteks tadi vaksin mandiri atau sesuatu yang memang pasar lah ya artinya pelaku swasta mengambil peran itu ini kan posisinya bukan perusahaan yang tadi diceritakan Bang Juan berbeda tapi ini memang rumah sakit rumah sakit swasta itu kan berbeda ya dari rumah sakit publik bisa jadi ya karena mereka juga ditutupin mendapatkan profit untuk membayar operasional sehingga memang pasti ada aspek profit itu saya percaya memang standar prosedur keamanan itu harus tetap ada tapi kalau menurut Mas Hakim sendiri misalnya harusnya gak apa-apa juga kan kalau orang tidak mau yang gratis tapi ya dia yaudah misalnya saya percaya kepada rumah sakit ini sudah langganan keluarga dan saya mau pakai di rumah sakit itu dan kalau saya memang ada dananya kebetulan punya ya saya lebih willing untuk membayar tapi apa sih yang perlu diperhatikan Mas Hakim karena kan sekarang belum tahu juga nih kalau cuma kayak PCR segala macam mungkin sudah saya kurang tahu juga ya kalau yang vaksin sudah ada belum kalau vaksin yang di swasta dan pendapat Mas Hakim bagaimana terutama tadi terkait data pribadi kita itu pas kita daftar thank you thanks Nin jadi memang ini pengalaman yang jadi salah satu rumah sakit swasta di Jakarta dia memberikan flyer bahwa kita bisa kayak 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 membeli sesuatu ada pre-order gitu jadi dia meminta kita untuk melakukan kalau kita tertarik untuk membayar dan melakukan vaksin di rumah sakit tersebut makanya kita masuk ke sebuah link registrasi gitu ya tapi pada saat saya klik registrasi di situ ada notifikasi keluar gitu bahwa data yang diberikan saya ke dalam aplikasi tersebut harus dirahasiakan dan komunikasi saya dengan rumah sakit tersebut pun harus dirahasiakan gitu jadi buat saya ini aneh gitu apa kenapa harus jadi dirahasiakan gitu kan dan akhirnya saya berpikir apakah rumah sakit ini mendapatkan vaksinnya secara ilegal gitu dia beli secara diam-diam gitu kan dan dia mengadakan tapi akhirnya saya berpikir lagi sih gak mungkin juga karena pada saat memasukkan vaksin ke sebuah negara itu kan bukan sesuatu hal yang mudah apalagi kalau kita ngomongin vaksin covid gitu dia gak bisa carry on gitu misalnya saya pergi ke Singapura saya beli di sana saya taruh di tas saya gitu ya beberapa ampul terus saya ke Jakarta itu agak sulit gitu untuk dilakukan gitu jadi kalau saya akhirnya melihat rumah sakit ini mencoba untuk melihat animo masyarakat bahwa seberapa banyak sih orang yang willing untuk melakukan membayar secara pribadi tadi seperti Dinda bilang gitu ya gak salah dong kalau memang mereka ingin melakukan itu ya tentu gak salah gitu karena lagi-lagi kalau memang mereka punya itu dan memang si rumah sakitnya bisa menyediakan tentunya dengan prosedur yang benar ya yang sudah diatur gitu artinya itu diperbolehkan gitu karena lagi-lagi kembali itu orang juga punya pilihan bahwa saya memilih untuk membayar dan itu juga harus dihargai artinya kan dia punya kemauan punya keinginan untuk melakukan vaksin secara mandiri dan membayar secara mandiri gitu jadi harus dihargaiin juga gitu kan bahwa itu adalah hal yang yang apa yang bisa dilakukan gitu tapi tadi balik lagi pengadaan dan segala macamnya harus sesuai dengan prosedur dan tentunya saya pikir gitu kayak pemerintah akan mengatur nih rumah sakit-rumah sakit mana yang bisa menerima itu tentunya gak akan dibagi jadi akan ada lokasi-lokasi khusus lah gitu kalau ke rumah sakit gitu karena tadi ini supaya untuk bisa mengontrol juga gitu kan terkait dengan membayar gitu memang waktu itu awalnya kan sempat rame ya vaksin ini mau dikasih biaya berapa yang buat masal sempat keluar 100 ribu 200 ribu terus dikurangin jadi 40 ribu gitu kan sampai akhirnya Pak Jokowi keluar kan Pak Jokowi sempat bilang udahlah gak usah ribut masalah harga vaksinnya gitu akhirnya Pak Jokowi come up dengan memberikan vaksin ini secara gratis gitu ya gak akan menjadi beban pemerintah ini juga kalau secara kembali ini adalah niatnya baik untuk public health gitu ya ini adalah hal yang baik memberikan secara gratis tapi jangan lupa beberapa orang juga beberapa golongan tertentu pada saat diberikan secara gratis itu value-nya jadi gak ada gitu dan orang menjadi saya gak percaya barang ini karena dia diberikan secara gratis artinya kita tidak bisa menyampingkan kelompok tertentu yang merasa bahwa kalau gratis itu pasti ada apa-apanya deh gitu jadi itu pun harus didengar makanya mereka lebih memilih oke saya akan misalnya saya akan memilih membayar pribadi tapi ya tadi dia juga yang apa sih yang harus diperhatikan kembali lagi kita melihat jenis vaksin apa yang diberikan oleh rumah sakit tersebut terus kita juga harus belajar aman apa enggak gitu kan halal atau enggak kalau karena kita penduduk muslim halal atau tidak gitu terus yang berikutnya adalah terkait dengan efektifitasnya gitu dan memang dan tentunya golongan tertentu ini yang bisa membayar dia pasti mencari informasinya dalam tanda kutip ini baru asumsi juga bisa jadi enggak gitu ya mereka akan mencari informasi lebih beyond dari orang-orang gitu untuk meyakinkan dia sendiri pada saat saya bayar pun I pay dengan sesuatu yang saya yakin bisa memberikan efek kepada saya gitu jadi itu yang juga harus mereka lihat gitu jadi enggak sembarangan bayar juga dan tetap harus pelajari vaksin yang diberikan apa gitu mungkin itu Din thank you Kim jadi Nina siap untuk membayar saya siap untuk dibayar berapa dulu nih makanya kan minta Akim yang ngecek dulu tapi ternyata saya jadi ikut pikir mungkin willingness to pay enggak apa-apa ya juga karena kalau buat saya concernnya lebih karena saya comorbid ya bisa jadi saya juga enggak bisa biarpun itu diwajibkan vaksin ya saya harus berpikir ulang gitu karena enggak tahu juga nih mungkin Mas Akim juga bisa memberi informasi gitu kalau ada pasti kan ada pertanyaan dulu ya pasti di screening dulu tapi apakah misalnya nih dengan vaksin gratis untuk orang yang comorbid jika misalnya kan bisa aja ya ada human error tiba-tiba orang ini terus vaksin lah dan kalau terjadi dengan dia itu sebenarnya ada jaminan bukannya ingin merongrong terus ke negara ya tapi jaminan terhadap dalam kutip korban ini seperti apa dan gimana bisa memvalidasi memang itu karena vaksin vaksin itu karena secara sistem juga kakak saya tuh juga sempat ngalamin gitu jadi dia tidak ikut vaksin udah centangnya nulis hipertensi tapi entah kenapa muncul di laporannya menolak vaksin jadi kan itu kacau juga jadi dia bilang gimana sih gue nulis tuh karena gue hipertensi dan itu kan gak apa-apa dan dia nakes jadi ini aneh itu pun secara sistem masih jadi kompleks gitu gak lucu juga iya nah itu itu poin yang sangat baik Dins karena memang kembali lagi kalau keurusan data gitu ya ini juga belak-belakan aja karena ini suara kebebasan gitu ya jadi kadang-kadang juga banyak sekali error-error yang terjadi gitu error yang baik disengaja maupun enggak gitu ya ya kita berasumsi lah yang kejadian kakaknya Dinda tadi dilakukan dengan tidak sengaja gitu ya tapi ada pun yang dilakukan dengan sengaja karena tadi untuk menyelamatkan kelompok tertentu gitu jadi seolah-olah gini ya dia menolak gitu jadi seolah-olah salahnya bukan di kita emang orang yang menolak gitu nah sebenarnya kan ini yang harus dihindari gitu ya padahal harusnya kan memang dilaporkan dengan etiketis kalau memang dia hipertensi ya berarti memang dia gak eligible gitu kan tapi tadi ada beberapa ya beberapa orang yang masih sifatnya adalah memberikan laporan yang menyenangkan kepada atasan gitu jadi seolah-olah bolanya bukan di dia gitu dan ini juga memang ya ini isu lama lah isu kita bersama lah di bangsa ini gitu kan yang harus sama-sama kita rapihkan dan yang kedua yang tadi kejadiannya tidak sengaja gitu bahwa oh ternyata kekliknya yang ini jadi error itu pun masih banyak dan itu pun ditemukan oleh Pak Menteri yang sekarang gitu tadi saya sempat baca berita hari ini detik gitu kan Pak Budi bilang saya tidak akan menggunakan data KMNK saya tidak percaya gitu bayangin sebuah Menteri Kementerian yang memimpin Kementerian Kesehatan dia meragukan data yang yang didapat dari Kementeriannya sendiri itu kan kayak menampar muka sendiri ya gitu tapi yang dilakukan Pak Budi adalah untuk menunjukkan bahwa Kementerian Kesehatan juga tidak sempurna gitu tapi bagaimana menyempurnakan ini karena kalau kita lihat itu memang ruwet banget kalau teman-teman bayangkan ini kan kerjasama antara Kementerian Kesehatan Kementerian Komunikasi Selkomsel untuk bisa memberikan SMS blast kepada semua calon calon penerima vaksin lalu mereka akan melakukan registrasi gitu dan dari yang tahap pertama dari berapa ratus ribu itu hanya sekitar 15 ribu yang melakukan registrasi ulang bukan karena mereka nggak mau jadi pada saat dicek nomernya salah gitu kan terus NIK-nya salah bayangin gitu data-data seperti itu ternyata juga masih keliru gitu kalau kita kan berpikirnya gini pada saat kita registrasi nomor telepon itu pakai KTP kita NIK-nya NIK kita harusnya sudah sesuai dong tapi ternyata nggak gitu gitu belum lagi kebiasaan kita yang kadang-kadang mengganti nomor sering banget mengganti nomor HP itu masih ada orang-orang yang sering mengganti nomor HP dan pada saat registrasi nomor HP pun dibantu oleh misalnya tukang yang yang melakukan apa yang memasukkan SIM card kita dan ternyata itu nggak pakai identitas kita gitu jadi pas dilacak itu banyak sekali kompleksitasnya gitu kan jadi inilah yang kembali lagi sedang dirapihkan gitu bagaimana data ini menjadi sinkron antara data nomor telepon kita dengan nomor NIK kita supaya juga menjadi tepat sasaran gitu dan setelah itu kan bisa di track lagi orang yang sama gitu jadi kekeluaran-kekeluaran inilah yang sedang digali didapatkan saat ini gitu dan bagaimana ini mau dirapihkan gitu dan mudah-mudahan sih dalam waktu dekat bisa diselesaikan gitu makanya kemarin Pak Budi sempat memanggil anak-anak muda yang punya kapasitas DIT untuk membantu gitu karena kembali kenapa yang dipilih anak muda karena saya pikir ini butuh kerja kerja cepat dan kerja yang nggak tidur gitu to be honest semenjak liburan panjang tahun lalu jadi Pak Budi semenjak dilantik sampai sekarang mungkin dia tidur cuma 1 jam 2 jam pisahnya dia kerja dan itu juga teman-teman KMNK juga gitu akhirnya mereka terpacu untuk bekerja dalam kondisi yang memang harus bisa mendapatkan outcome segera oke thank you Mas Hakim mungkin karena sudah masuk jam 9 tadi tertarif dengan ini buat saya penting juga ditanyakan karena untuk info publik tadi Mas Hakim sempat menyinggung soal masker saya pernah baca beberapa artikel dan tiket kamar masker itu beda-beda yang salah satu paling proper itu itu masker untuk yang operasi bukan dari kain yang dari kertas itu apakah itu memang pandangan tepat atau masker kain pun kalau misalnya tebal ya itu efektif juga jadi sebenarnya tidak perlu pakai masker medis memang jadi sebenarnya kan yang dikeluarkan pemerintah adalah juga aturan masker terkait dengan penggunaan masker kain juga dan memang mintanya kan itu tiga lapis minimal tiga lapis dan selalu dibilang kalau memang masker kain ada celah yang bisa dimasukkan itu tisu di dalamnya dan tisu itu bisa diganti jadi memang itu aja sebenarnya sudah cukup tapi yang juga perlu diperhatikan adalah sebenarnya masker itu kalau bisa diganti setiap empat jam karena kan dia lembab dan itu kan nafas kita di situ terus dan biasanya akan basah dengan masker kain yang sebenarnya bisa ada tisunya itu bisa diganti tisunya aja tapi kalau nggak ada ya maskernya harus diganti jadi saya pun membiasakan di tas saya paling nggak selalu ada masker cadangan jadi saya akan ada satu pack masker yang ada di tas saya untuk ganti setiap kali 4 jam jadi nggak apa-apa tidak harus menggunakan masker yang medis lalu kenapa juga tidak melakukan masker yang medis karena itu fungsinya berbeda lalu berikutnya yang harus kita perhatikan balik lagi waste-nya itu yang masih segering lupa jadi setelah kita pakai masker itu kita buangnya sembarangan jadi selalu dianjurkan setelah selesai itu disobek dihancurkan maskernya baru itu bisa dibungkus dalam satu entah menggunakan kertas atau apa dan itu baru dibuang jadi jangan juga dibuang utuh-utuh karena itu kan sudah mengandung kita nggak tahu kita positif atau nggak tapi pada saat kita membuangnya itu pun sudah mencemari ada kemungkinan ada virus di dalamnya lalu berikutnya adalah akan banyak sekali sampah numpuk dan ini orang-orang yang bergerak di bidang kesehatan apa lingkungan sudah teriak-teriak juga sudah banyak banget nih sampah dari masker makanya akhirnya kan memang diajurkan adalah masker yang kain yang bisa dicuci yang bisa dipakai ulang dan sebenarnya kan juga ada beberapa masker yang kayak KF95 N95 itu juga bisa dipakai sama misalnya seminggu dengan catatan dia bersih dan itu memang kan daya karena dia 5 lapis jadi dia memang lebih tahan tapi kan nggak semua orang bisa memiliki privilege mendapatkan itu jadi sebenarnya kembali kalau masker kain bisa dilakukan ya silahkan tapi tadi dengan syarat 3 lapis minimal dan diganti setiap 4 jam oke terima kasih banyak mas Hakim thank you teman-teman tadi ada komentar juga dari Bu Ajeng di kursi yang menarik terima kasih banyak mas Hakim atas pencerahannya thank you banget Bu Ajeng nah mungkin kalau udah masuk tinggal 3 menit lagi ini udah mojang 9 kalau mas Hakim nggak keberatan mungkin mas Hakim kira-kira ada apa namanya kesimpulan atau closing statement mas dari diskusi kita kali ini di persilahkan mas thank you mas ya jadi terima kasih kembali kesempatannya untuk diskusi sama teman-teman semua gitu semoga bermanfaat gitu ya tapi kembali yang saya ingin coba balikin lagi bahwa vaksin ini bukan senjata ajaib yang bisa tiba-tiba mengenyahkan apa namanya virus covid dalam waktu cepat gitu ya bahkan kementerian kesehatan sudah meralat waktu itu paling 3-6 bulan selesai terus akhirnya kembali dirarat bahwa ini paling nggak butuh waktu 3 tahun jadi karena butuh proses yang panjang gitu ya jadi balik lagi pilihan vaksin dikembalikan kepada masyarakat either dia tahu apa mau atau tidak dan tentunya harus dipelajari dengan inform konten juga dan yang penting berikutnya adalah pada saat selesai vaksin tetap pertahankan protokol kesehatannya gitu ya tadi misalnya kalau Pak Juan ya teman-teman usaha bisa mulai berusaha tapi tetap dengan menggunakan tadi paling nggak menggunakan masker tidak dilepas ganti tiap 4 jam sekali lalu tidak berkerumun gitu ya dan juga tetap selalu sering mencuci tangan menggunakan stabun gitu jadi itu yang harus dilakukan setelah walaupun sudah mendapatkan vaksin gitu dan yang perlu diingatkan lagi saya tahu teman-teman semua banyak orang sudah bosan sudah setahun di rumah nggak kemana-mana kalau ada libur panjang tuh kayaknya menggoda sekali ya untuk bisa pergi gitu termasuk saya kemarin tuh udah aduh kayaknya saya mau cari tempat yang sepi yang enak yang nggak ada orang saya pergi sama keluarga saya pikir akan aman tapi akhirnya diurungkan jadi mungkin ya kembali sebenarnya balik lagi covid ini mengajarkan kita kepada hal yang basic hal yang paling sederhana jadi itu yang sering lupa sama orang-orang bahwa sebenarnya hidup kita itu sederhana kok nggak neko-neko jadi kalau itu bisa dipetik dari covid bahwa artinya kita back to our keluarga inti gitu kan spending time with them gitu ya dan itu juga bondingnya menjadi lebih kuat dan ternyata kita nggak perlu banyak kok kita nggak perlu setiap hari makan di restoran mewah nggak perlu makannya jadi balik lagi gitu jadi ternyata covid ini mengajarkan kita kembali kepada hal-hal yang basic yang sebenarnya sederhana dan kita nggak perlu sampai segitunya gitu jadi itulah yang mungkin yang saya juga ingin sampaikan kepada teman-teman semua Bapak Ibu disini semua gitu bahwa be patient saya yakin gitu ya dalam waktu ya insya Allah dalam waktu yang nggak lama lagi kita akan bisa keluar dari kondisi ini dan itu semua tergantung dari kita bukan dari hanya pemerintah saja itu mungkin mas Aika oke thank you banget mas Aki mungkin sebelum saya tutup kalau teman-teman nggak keberatan kita foto bareng dulu teman-teman yang tidak keberatan mungkin bisa nyalakan kameranya kalau tidak nyalakan kamera juga tidak apa-apa ajang buka dong kameranya tampaknya dia tidak ini silahkan yang oke 1 2 3 lagi ya lagi lagi 1 2 3 oke terima kasih banyak teman-teman khususnya kepada Mas Hakim yang sudah bersedia meluangkan waktunya di sekitar kali ini diskusi seru banget dan sangat informatif banget khususnya untuk saya pribadi yang awam dengan tema-tema isi sungguh naik public health karena nggak pernah berkecimpung di dunia itu dan buat saya ini diskusi yang sangat penting ya Mas terutama di masa pandemi ini supaya apa namanya ya supaya kita lebih bisa mengerti tadi yang udah dibahas sama Mas Hakim tentang gimana cara melindungi diri kita dan semoga kita semua bisa sehat-sehat selalu kita semua bisa sehat-sehat selalu nah untuk teman-teman nanti untuk diskusi selanjutnya kita bisa diskusi suara kebebasan setiap hari Jumat sebulan dua kali jadi setiap dua minggu sekali untuk infonya untuk diskusi dua minggu yang akan datang pasti akan selalu kita infokan di medsos kita di suara kebebasan di facebook page dan juga di twitter at bebas.id dan juga bebas.id dan juga di instagram di at suara kebebasan dan juga kita juga ada account line kalau ada teman-teman activity line suara kebebasan oke terima kasih banyak teman-teman dan khususnya ke Mas Hakim dan sampai jumpa di diskusi kita selanjutnya terima kasih sehat-sehat semuanya terima kasih semuanya